Halo guys, welcome to my video, gue Holik Ekstrada, kapten dari Bajak Laut Vector Oh bener-bener ini udah kayak ini ya, apa? Romance Down gitu Buat kalian yang, buat nakam yang belum tau Romance Down itu adalah podcast di Noise yang ngebahas duntas soal One Piece guys Jadi gue terinspirasi bikin konten ini dari Romance Down ini gitu Hostnya Bang Arya, thank you banget buat Noise dan Romance Down, gue terinspirasi bikin konten ini Oke BTW, gue ngebacot disini bukan mau ngebahas soal proses gambarnya ya Jadi gue gak bakalan ngebahas ini pake tools apa, warnanya apa, atau tracingnya gimana Jadi gue buat kalian yang mau belajar Vector, di channel gue juga udah ada tutorialnya tuh Gue udah taro di box description, di kolom description, lo cek aja dah ada disitu tutorialnya Dan gue disini bakalan ngebahas seputar karakter yang lagi gue gambar nih guys Salah satu karakter dari manga favorit gue yaitu One Piece Yang gue gambar Mbak Nami Gue lagi gambar Mbak Nami yang gue cosplay dari NG NG Story ya Karena mirip banget menurut gue Ya, iya iya sih gitu Apaan sih, gue ngomong bingung mau ngomong apaan anjir Gue baru pertama kali nih ngebacot kayak ginian Kita mulai dari, apa ya, dari ini kali ya Piodatanya Mbak Nami nih Jadi kalo di dalam dunia One Piece, Nami tuh kata Oda Sensei lahirnya 3 Juli Tapi gak disebutin ininya tahunnya nih 3 Julinya aja Nami Eh, Juli tuh kalo gak salah ini ya Apa? Eh, bukan Cancer, cancer Bener gak? Jadi Nami tuh cewek cancer nih guys Kalo misalkan salah, lo komen di bawah dah Gue juga ngarang misalnya Tingginya Nami itu sebelum time skip 169 cm Dan after time skip 170 cm Lah 169, 70 Cuma nambah 1 cm Tapi kok Ini ya Gede gitu Gede banget Impian Nami itu ingin menggambar teta dunia guys Makanya dia mau berlayar sama Luffy Dan itu pun setelah diselamatkan ya Karena sebelumnya kan Nami kan masih ini, masih belum pasti Jadi Nami tuh sebenernya karakter pertama yang dimunculin sama Oda Sensei ya Nakama pertama Tapi itu tuh belum pasti Yang pertama gabung itu kan Zoro Terus Nami Eh, Sanji Eh, Usop Usop dulu kali ya pak? Iya, Usop dulu ya Terus baru Sanji Abis Sanji ke Nami Tapi Nami tuh udah digambarin dari awal gitu Soalnya kan dia waktu di Kalau di animenya ya Dia muncul di Apa Angkatan Laut Apa Alfida tuh ya Yang waktu Luffy baru keluar dari Tong tuh Nami juga dimunculin tuh disitu Nah Ini Nami kan sebenernya Gabung sama Luffy di awal-awal itu kan Bukan karena dia pengen jadi nakama Ya emang si Lupinya udah ngajak dan dia butuh navigator Karena Si Zoro ama Luffy ini kan Gak ngerti ini Apa buta arah gitu Mereka gak ngerti navigasi gitu Makanya dia butuh navigator Dan Nami bilang dia kan bisa gitu Makanya dia Mau Nami gabung Tapi Nami disini mau gabung itu cuman buat kepentingannya dia guys Karena waktu pas di Barati Di Ini Lestoran Jeff Sanji itu Nami kan bawa kabur Boing Mary itu Buat pulang ke Arlong Eh Ke desanya Desa apa ya Kokoyasi Karena Nami kan Punya Ini Misi Ngumpulin duit Berapa tuh Lupa 1 juta beli apa Berapa ya 1 miliar apa 1 juta Pohonnya segitulah Buat beli desanya Yang ujung-ujungnya kan di Iniin Arlong juga tuh Anjing banget emang tuh Arlong Nah Pas Awal-awal Eh enggak deh Lanjut-lanjut Cerita kesitu aja dah Gue soalnya suka banget Ketika Nami itu Ketika tau Duitnya Enggak ada Duit-duit buat Itunya diambil sama angkatan laut Kalau gak salah ya Nami tuh kayak putus asa banget Saking kayak bingung Dia mau ngapain Dia sampe nusuk Tangannya sendiri Yang ada tato Arlongnya Terus kayak tiba-tiba Luffy dateng Itu tuh The best moment Kalau menurut gue Karena Pada saat itu Nami Yang awalnya Lu ngapain sih Masih ada disini Gitu Udah ini tuh urusan gue Anjir Gak usah ikut campur Lu tuh siapa Tapi ujung-ujungnya kan Nami Luffy Tolongin gue Dan itu pertama kalinya Luffy Ngasih topi jerami Ke orang lain Dan itu adalah Nami Disitu kayak Anjir Ini Luffy Bakalan nolongin Nami Dan Oh itu Itu waktu pertama kali gue liat Adegan itu Di Animo Ini Nami ini pasti gabung nih Bakalan jadi teman Dan gue seneng banget Gue tuh Tipikal orang yang Seneng sama Karakter cewek Gitu Suka sama karakter cowok juga Tapi gue Gue lebih suka Karakter cewek Gitu Kalau di Animo Favorit gue Nah Nah Karena kejadian itu kan Barulah Nami gabung Tuh Di Desa Kokoyasi tuh Itu pertama kalinya Nami gabung Terus Nami tuh Termasuk dalam Trio lemah ya Trio Trio pengecut Kayak bareng sama Usop Sama chopper Gitu Tapi kalau menurut gue Sebenernya Nami tuh Nggak pengecut Karena Dia Karena dia cancer Dia tuh kayak Lebih Yaudah lah Nggak Nggak usah Ini Apa Nyari masalah sama orang Gitu Dia tuh Dia tuh Nggak suka Bermasalah Atau nyari masalah Sama orang Tapi sebenernya Dia tuh kuat Gitu Kayak waktu Pas di Momennya Nami Gue suka banget Pas di Panghazard tuh Yang waktu Ada Anak kecil Yang Yang kecanduan Permain itu Gara-gara Sesar kan Dia dikejar-kejar Sama monet kan Buat nyelamatin Anak kecil itu Terus Anak kecil Anak kecil itu kan Terus-terusan Minta tolong Sama Nami Kakak tolongin gue Kakak tolongin Kakak tolongin gue Kakak tolong aku Kakak tolong aku Gitu Terus kayak Tiba-tiba Nami berhenti Stop Dan disitu kayak Gue harus nolong dia nih Gue nggak bisa Kalau ada anak kecil Minta tolong Dan disitu Gue kayak Anjir nih Nami Ternyata bukan cuman Duit yang bisa meluluhkan Hati dia Tapi juga anak kecil Anjir Ini Itu-itu momen keren sih Menurut gue Iya gitu deh Oh iya Nami ini Kalau misalkan Di metanya Mobile Legends Kalau menurut gue Nami ini support Magi Kayak ini nih PLN Dajjal Yang nyebelin banget Yang di rumput-rumput Tiba-tiba Jeder aja Nyebelin kan Ditambah Nami juga Petir kan Yang keluar dari Tongkatnya Aduh Gue lupa tuh Pokoknya dia kan Apa sih Thunderbolt Tempo Gitu kan Jurusnya Petir-petir gitu Nah Kalau bicara Momen sedih Nya Nami Yang pertama tadi Desa Kokoyasi Waktu pertama kali Nami diselamatin Sama Luffy Kan dikasih topinya Itu menurut gue Sedih banget Terus Waktu di Water 7 Nah Ini nih Ini waktu di Water 7 Itu waktu Usop kan Usop kan Mempertahankan duitnya Yang dicuri sama Frankie Family tuh Terus Usop babak belur Dan ketika mereka Semua ngumpul di Going Merry Terus Tiba-tiba Luffy bilang Kalau Kita bakalan ganti kapal Dan Disitu kan Luffy kayak Bertengkar sama Usop Dan Luffy keceplosan Bilang kalau lo gak bisa Nerima keputusan kita Ya lo pergi aja Dari Kelompok topi jerami Gitu Tapi sebelum Luffy Nyelesaikan kata-kata Itu kan langsung ditendang Tuh sama-sama Dijeder Sampai kena Meja Nah disitu Ada shot Kalau gak salah Ke Nami Yang Naminya nangis Dan Tapi disitu Nami gak tau Harus ngapain Itu Anjir Gue nangis disitu Pas Pas ngeliat Nami nangis Bangsat Karena Ya mau belain Usop Luffy kaptennya Mau ngikutin kapten Usop juga temen kita Anjir Kayak Aduh gila Itu keren banget sih Pas di Water 7 Terus Momen Nami itu Momen sedihnya Pas di Walkhead Island Di Waktu Nami Waktu Nami selesai Mukulin Luffy Terus Nami Waktu Iya Waktu Saji abis Ngendang Luffy Terus Nami dateng Nampar Pak Gomen nih Sayonara Eh Anjir Gak Maaf Sampai jumpa Gila Itu kayak Itu kalau gue jadi Saji sakit banget sih Anjir Banyak Masih banyak sih Anjir Yang mana ya Gue Banyak banget sih Momen Nami sedihnya Pas Belmer ditembak Pas di Alabas Pas di Alabas Dimana ya Lupa lah Nah kalau misalkan Kita ngomongin Bicara Momen Kocaknya Dari Nami Ya udah Pasti Kalau dia pas Kalau pas dia Ini Mukulin Luffy Itu udah kayak Wah Anjir itu Benjolnya Out of the box Banget sih Wah Itu Itu Cuman Nami Yang bisa bikin Luffy Kayak gitu Manusia karet Kayak gitu Sebabak belur Karena Luffy Dipukulin sama Lucy juga Kagak bakalan Benjol-benjol Cuman sama Nami Doang Terus kayak Waktu baru Pertemuan sama Robin Itu Kocak Kayak Waktu Robin Baru gabung Kan dia kan Nggak diajak ya Robin tuh Tiba-tiba Ada di Going Mary Kan dia pengen gabung Terus Yang lain kan Udah pada percaya Kayak Usopp Usopp Chopper Sama Luffy Itu kan Percaya Gara-gara Pas tangannya Numbuh Usopp Chopper Kayak tangannya Robin nya Numbuh jadi Tantang Chopper Itu kocak Terus Nami Kayak masih Kakak Gue gak bakalan Percaya Amal Gue Lu tuh Orang jahat Apalah segala macam Terus tiba-tiba Robin ngeluarin By the way Gue bawa beberapa Perhiasannya Krokodil Terus kayak Nami Langsung Kakak Anjir Itu kayak Bangset Disitu juga Jorongnya langsung Eh anjir Kok lu Gampang Anjir Itu kocak Apalagi ya Momen kocaknya Masih banyak sih Sebenernya Momen kocak Nami Itu Waktu Di Bukan kocak sih Lebih ke Suka sih Momennya Waktu Pas Di Di Gekomoria Apa sih Gekomoria Terlebak Kalau gak salah Terlebak Pas Nami Mandi Ada Itu Momen gue Suka Suka Kayak Makasih Makasih Anjir Itu Bak Gaget Gaget Gak apa ya Kalau ngomongin Nami Ya Itulah Nami itu kayak Berlian Di Mugiwaro Pirates Berlian Paling berharga Kayak Lo Gak boleh Nyakiti Nami Kalau lo berani Nyakiti Nami Siapapun Lo adepin gue Kayak Kayak Adepin gue Kayak Sanji Zoro Luffy Kayak Dilindungin Banget lah Nami Berharga Banget Ya iyalah Siapa Orang yang Apalagi sekarang Nami kan Udah punya Zeus Terus Dia kan Kayak Kekuatan Indra Perasanya Lebih gila Lagi Gitu Nami Bisa Mengendalikan Cuaca Terus Bukan Mengendalikan Merasakan Cuaca Apalagi Aduh Susah Gue Mikirnya Anjir Ya Sudahlah Segitu Ajalah Aduh Sebenernya Masih Ngomong Banyak Masih Pengen Banyak Ini Gue Cuman Bikin Script Di awal Awal Doang Kesininya Macam Gue Kayak Apa Ngomong Sendirian Aja Gitu Yaudahlah Segitu Aja Dan Ini Dia Hasilnya NG Storia Cosplay Nami Dalam Versi Vexel Vector Nah Oh iya Buat kalian Juga Yang punya Ide Kira-kira Artis Atau Youtuber Atau Selegram Siapapun Yang menurut Kalian Cocok Buat Nge Cosplay Salah Satu Karakter Di One Piece Ini Guys Please Comment Di bawah Nanti Gue Bakalan Gambarin Di video Berikutnya Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Ini Dan Aktifkan Lonceng Notifikasinya Agar Kalau Gue Upload Video Baru Lo Langsung Dapat Update Tanya Guys Juga Support Terus Channel Ini Dan Share Videonya Ket Teman-teman Kalian Gue Holik Ekstrada Captain Bajak Laut Vector Pamit Berlayar Goodbye